Intro Para juru batu ini sudah menonton Pada sejak kecil, diajarkan untuk membaca jalur aliran sungai yang menjadi satu-satunya jalur transportasi penghubung desa-desa di aliran sungai Bahau. Aliran sungai Bahau sepanjang 322 km ini dipenuhi jeram dan arus deras. Jalur sungai di bagian hulu lebih sempit dibandingkan di bagian hilir. Perahu ketinting dengan mesin tempel dan balik-balik kecil menjadi satu-satunya kendaraan yang dapat meliuk-liuk di antara jeram-jeram besar. Salah satu jeram terdasar di sungai Hulu Bahau. Ini namanya jeram kerabang. Kita nggak bisa ngelewatinya, jadi otomatis penumpang harus turun dan perahunya atau ketintingnya ditarik. Tuh, 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 kayak gitu tuh. Jeram kerabang adalah sebuah jeram besar sekaligus curam dengan debit aliran air yang beras. Susunan bebatuan besar menjadikan jeram kerabang paling ditakuti oleh para motoris ketinting yang mengantar para penumpang dari desa Long Alango menuju desa Apauping. Tadi sih, Gokyia! Mantap! Seperti ini nih, setiap hari, hampir setiap harinya perjuangan masyarakat dari sungai Hulu Bahau melawan jeram-jeram ekstrimnya. Jadi mereka butuh keberanian dan juga kerjasama. Kalau tidak, mereka tidak mungkin bisa melewatinya. Wah, ya hebat tadi yang lama itu. Modifikasi mesin tempel pada ketinting sangat memudahkan perjalanan. Selamat menikmati! Tata bang di Desa Lombik Apavib. Ini diguyur hujan, lebat kan. Tankung ya bapak, sudah basah kuyuk nih. Ini dia! Desa paling kerdalam atau terjauh di sungai Hulu Bahau. Ini dia. Saya mau ketemu kankak saya di sini. Ayo! Masih sama Wek Ruth dan Wek Bay Kita mau ngambil satu buah Untuk kita jadikan bahan baku Membuat kuliner payang Payang ya Wek? Iya betul Payang ini makanan favorit Masyarakat Alango Tapi secara besarnya Ini memang makanan khas Dari masyarakat suku Kenya Beragam kuliner khas suatu suku Umumnya mencerminkan kontur Serta relief lokasi Dimana warganya bermukim Hamparan daratan luas di Kalimantan Menghasilkan aneka buah untuk diolah Lagi satu pohon aja dapat banyak Kita Wek Ini dibilangnya disini namanya buah lengu Kalau dilihat dari daun sama buahnya ini Sebenarnya hampir sama seperti pohon jarak Karena memang masih masuk dalam famili jarak-jarakan Yang bedanya Cuma dia berambut Seperti rambutan Nih Terus kalau kering Dia kayak gini nih Pecah Terbagi jadi Tiga bagian ya Wek? Nah nanti yang mau kita proses Ini nih biji yang di dalamnya Nih Mirip banget seperti Kacang merah Bentuknya Bua lengu atau risinus komunis ini berduri Bentuk pohonnya menyerupai perdu kecil Dengan tinggi sekitar 1 hingga 5 meter Letak daun tersusun secara spiral Dan berwarna hijau tua Di saat umur pohon bertambah tua Tumbuhan yang berasal dari Afrika Timur ini Kira-kira sudah tumbuh 6.000 tahun lalu di Mesir Di Kalimantan sendiri Olahan buah lengu menjadi bahan baku rempah penyidap rasa Sebenarnya payang ini kuliner khas Yang diolah dengan cara di fermentasi Jadi yang kalau kita lebih kenal seperti terasi Cuma ini khas dari masyarakat Kenya Yang terbuat dari biji-bijian Cara buatnya Ini bijinya cuma dikasih kupas Kalau yang udah putih-putih kayak gini Direbus Setelah direbus dimasukin toples Itu didiamkan selama 7 hari Nah kalau udah 7 hari itu Dia sudah berfermentasi Bisa diolah jadi berbagai macam masakan Katanya sedep banget loh rasanya Pengen coba Bagi komunitas daya kenyah Lepomauti Desa Long Alango Payang Adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan Dalam kamus kulinernya Pengolahan bahan rempah dilakukan secara sederhana Bahan penyedap rasa yang dimiliki masyarakat daya kenyah Bersifat alami dan aman Jika dibandingkan dengan monosodium glutamat atau MSG Yang lebih sering digunakan oleh masyarakat modern Eh makasih we Ya ternyata Capek Kupas satu-satu Hasilnya kayak begini jadinya Mirip kacang ya we Nah ini yang kita rebus Ini yang dibilang payang lengok tadi ya Yang kita ambil di kebun Direbus Simpan 7 hari Nah ini sementara we rebus Kita ya udah masak yang lain nih Ini kayang kayu Dibikin jadi bubur Kalau udah jadi bubur Dibilangnya apa masakannya? Lerek Lerek payang Lerek payang Beberapa kali we tambah Beberapa kali sudah we tambah Ini makanan paling disukain sama orang-orang sini Rasanya memang sedikit pahit sebenarnya Tapi rasanya gurih sekali Kalau orang Jawa Atau di daerah Jawa mengenalnya Payang kayu ini Luwok Yang biasa dibikin buat rawon Tuh Kalau disini selain dibikin olahan bubur Ada juga dibikin sambel Dan sayur bening Ya we ya Macem-macem manfaatnya Jadi selain bikin rasanya jadi lebih enak Baunya juga harum Indonesia Dikenal sebagai negara yang memiliki vegetasi hutan bagau terluas di dunia Sepertiganya berada di dataran sahul di bagian timur Indonesia Hutan mangrove buat masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan Aru bagian tengah Sudah merupakan salah satu mata pencaharian mereka Dan juga sumber makanan Ini buah Buah pohon bakau ya Mama ya Kalau disini bilangnya tongke Nih Yang dicari memang sengaja yang sudah jatuh Itu tandanya sudah tua Nah kalau yang sudah tua seperti ini Sudah bagus untuk kita olah Mana lagi mama Kalau yang kita bisa makan atau kita bisa olah Tuh dia agak ada Kulitnya tuh kayak ada garis-garis Dan halus Kalau yang pendek Patah itu Kalau pegang isinya Beda sekali Beda tuh Oh iya Tapi kalau ini Nanti-nanti Mbak patah ya Oh dia keras dalamnya Bisa di Wah Kena lumpur dia gak bisa liatin Nih Perbedaannya Yang bisa dimakan Sama yang tidak Oh dia juga dalamnya kayak berbulu-berbulu gitu ya mama Kalau ini yang gak bisa dimakan nih Karena dia berbulu Udah gitu Lembut Dalamnya Kalau yang ini Keras ya Iya Itu dimakan Bisa dimakan sekarang Enggak ya Sepet Harus dimasak dulu Baru enak Kerang atau bia Memiliki fungsi ekologis Sebagai penyaring salinitas air laut Hewan dari film Molusca ini Umumnya hidup membenamkan diri Kedalam substrat Di sela-sela akar mangrove Atau di dalam lubang-lubang rumah kemiting Untuk mencari sumber makanan Eh Mama aku dapet Sampai jari-jari sakit Akhirnya dapet juga Dia carinya yang di lumpur-lumpur agak dalem ya Mama Ini ada lagi nih Berhasil Lumayan dapet yang gede-gede Dua Mantang menyerah Kita cari lagi Yang lain Hewan bercakang keras ini Sering diburu dan dikonsumsi Oleh masyarakat Kepulauan Aru Karena kandungan protein Dan kalsiumnya yang tinggi Tongkenya kita cuman dapet sedikit Tapi kerangnya banyak Cuman kalau udah dibuka Dari kulitnya Hasilnya gak terlalu banyak ya Sedikit Sedikit saja Proses pembuatan tongkenya ini lama ternyata Ada perbusannya sampai tiga kali Perendamannya juga Itu untuk menghilangkan racunnya Ada racunnya Mama? Ada Itu bikin kita ini kah? Iya Calinga gatel Oh bikin gatel saja Tidak sampai kita meninggal Hanya bikin gatel-gatel Olahan masakan berbahan dasar Dari buah mangrove ini Melalui beberapa tahapan Perebusan dan perendaman Pada buah mangrove Dilakukan untuk mengurangi Dan menghilangkan enzim Serta zat-zat beracun Karena kandungan tanin Dan HCN yang ada pada buah lindur Akan beracun jika dikonsumsi Dalam dosis tertentu Tidak bisa keras ya Mama ya Kayak kerupuk yang belum digoreng nih Ini tongke yang sudah dikeringkan Berapa hari nih? Dua hari, tiga hari? Satu hari saja Satu hari sudah kering ya Nah tongke kering seperti ini Biasanya dibawa sama bapak-bapak Untuk ke bifak Biasanya mereka berhari-hari Selain bawa sagu Ataupun beras Bawa tongke kering Nah ini tinggal direbus saja Sudah lunak ya Ini keras Berdasarkan penelitian Tongke atau buah mangrove Mengandung beberapa nutrisi Yang diperlukan oleh tubuh Seperti karbohidrat Lemak dan protein abati Gantungan karbohidrat pada buah mangrove ini Cukup dominan Dan hampir sama dengan beras Ini bianya nih Sehingga tidak salah Jika tongke Biasanya teralter hati Makanan pokok Selain beras Bagi masyarakat arun Walaupun sekarang Sudah adanya beras Dan juga sagu Tapi Masyarakat sini Ini masih tetap menyimpan tongke Dibikin tongke kering yang tadi Disimpan di rumah Apalagi kalau lagi perayaan-perayaan besar Wajib Untuk dibikin Nah ini Rasanya Ternyata enak loh Seperti ketela ya mama Ketela Direbus Dicampur sama kelapa parut Mirip sekali rasanya Indonesia Merupakan salah satu negara Pengekspor belut terbanyak di dunia Di wilayah Sumatera Barat Belut adalah salah satu komoditi alam Yang digemari Kebutuhan akan hewan Dengan kadar protein tinggi ini Terus meningkat Hal ini tidak dapat dipungkiri Karena kelezatan akan dagingnya Sudah mendunia Ini umpannya biasanya apa pak? Cacing Cacing tanah? Selain itu apa lagi? Enggak murah Selain cacing tanah Oh gak suka yang lain Umpannya satu-satunya Biar dapat banyak Cuma cacing tanah Harus Iya Buat penduduk padang sarai Pagi hari adalah waktu yang tepat Untuk mengambil perangkap Karena belut Biasanya mencari makan Dengan membuat lubang di lumpur Pada malam hari Dalam semalam Perangkap belut yang terpasang Bisa menghasilkan Dua hingga sepuluh ekor Dua Dua balik ya Ada lagi Ada lagi Tuh Wah banyak Ternyata bapak dapat Belut sawah ini Salah satu indikasi Air dan udara yang masih bersih Kenapa? Karena kalau belut itu Makanannya serangga begitu ya bapak? Serangga, cacing Salah satunya itu capung Nah disitu ada capung Ada belut Ini licin sekali Saya gak jago megangnya Memang harus diteken kuat Biar gak kelepas Kenapa belut yang masih hidup Dia masih sangat berlendir Karena Kalau belut itu kan bernapas Menggunakan kulitnya Kulitnya yang berlendir ini Soalnya dia kan masuk ke dalam Lumpur-lumpur Jadi dia sembunyi Masih bisa bernapas Ya karena itu Kulitnya Tapi kalau udah mati Udah bisa diambil ya bapak ya Gampang diambil Dan yang uniknya Belut sawah ini ternyata Hewan hermaprodit Atau berkelamin ganda Jadi waktu dia masih muda Wah kelaminnya Betina Bapak tau? Tau Baru tau? Atau udah tau? Sudah Oh sudah tau Berkelamin betina Kalau waktu mudanya Nah ketika dia sudah dewasa Sudah tua Berubah menjadi jantan Cara pengolahan belut disini Macem-macem Tapi yang paling unik Atau yang paling khas Disini dibikin Gule apa loh kakak? Sambal asam durian Sambal asam durian Atau sambal asam tempoya Dengernya aja udah ngeces kak Tapi gak bisa langsung dimasak Harus kita asepin dulu Atau di asar Nah caranya begini Harus di Di api Dibilangnya Atau dijepit Pakai bambu Tapi nyusunnya ini susah nih Kalau bapak tuh rapi banget ya tuh Saya dari tadi Gak bisa-bisa Karena licin belutnya Olahan masakan berbahan dasar belut ini Biasa disajikan dengan tempoyak dan bumbu khusus khas Sumatera Barat Hasil fermentasi dari daging buah durian ini Akan menghasilkan cita rasa dan aroma khas yang menggugah selera Aduh kakak mantap sekali Bikin nagih nih rasanya Pedas lagi Bumbunya sederhana Cuman rasanya Macem-macem Campur-campur Ada pedas Asem Dan juga manis Manisnya itu dari Belutnya Karena dagingnya masih fresh ya Iya Baru Bumbunya sederhana Tapi rasanya Luar biasa Keanekaragaman penganan khas Di setiap daerah Selalu memiliki keunikan tersendiri Makanan tradisional Menggambarkan unsur kearifan masyarakatnya Dalam memanfaatkan hasil alam yang ada di sekitar mereka Ini juga agak besar Bagus sekali Bunganya cantik Ini dibilangnya kaloba asam Karena memang kelopak-kelopaknya ini Atau kalaloho ya Rasanya memang asam Jadi kalau orang sini Misalnya mau bikin sambal Tidak ada tomat Nah ini penggantinya Kalau dilihat dari tanamannya Ini sebenarnya kayak sejenis Sama tanaman onje Kalau onje itu kan Dia keluarnya dari bawah Kalau ini Bunganya sama buahnya keluar ke atas ya Galoba asam Atau banyak yang mengenalnya Dengan sebutan onje Sejenis tumbuhan rempah Yang sudah sering digunakan Sebagai bumbu penyedap alami Rasa asamnya Sering digunakan Sebagai bumbu pada sayuran Selain sebagai bumbu Galoba asam memiliki banyak manfaat Untuk kesehatan Salah satunya Sering digunakan oleh masyarakat Untuk mengobati penyakit kulit Seperti campak Ini salah satu sayuran pokok Masyarakat Kampung Kanike Disini bilangnya sayur Sayur loku Atau kasturi Seperti ini nih Nah ini sayuran Yang biasanya dimakan Ada macem-macem ya mamanya Tapi ini yang paling banyak disini Kasturi dan sagu Menjadi bagian penting Dalam hal ketahanan pangan Masyarakat disini Sejak lama Kasturi Tak hanya dijadikan Sumber makanan pokok saja Tapi banyak sekali hasil Dari tanaman Yang biasa disebut Kapasan ini Salah satunya Sering digunakan Sebagai obat Untuk sakit kepala Ini mama Ini loku Kalau kita membicarakan tentang sagu Ini tidak terlepas dari masyarakat Indonesia bagian timur Walaupun memang semua pangan Sudah bisa dikonsumsi Atau kita makan Ada sayur Sudah ada beras Tapi sagu masih tetap Makanan pokok mereka nomor satu Nah nanti ini Sayur-sayur tadi yang sudah Saya ambil Sama mama Mau kita masak Sama sagu juga Di dalam bangun Banyaknya kandungan air pada satu batang bambu Membuat makanan yang dimasak di dalamnya Menjadi lebih cepat matang Media bambu sampai saat ini memang masih digunakan Sebagai alat masak Nah Jadi walaupun memang Biasa udah Biasa pakai panci Ataupun wajan Cuman ada beberapa masakan Memang kalau dimasak pakai bambu Rasanya lebih sedap Kayak begini Ini kasusnya Rasanya kayak Makan sayur bayam Iya Iya Percis Makan sayur bayam Ini enak sekali Kalau Orang sini Masak sagu dalam bambu Itu dibilangnya tutup pola Dimakan Biasanya untuk pagi hari Sarapan Campur pakai teh Atau kopi Atau mama Kalau yang lembek-lembek ini Makan pakai sayur enak ya Walaupun sudah mengenal alat masak modern Tapi tetap saja Masak dengan menggunakan bambu seperti ini Masih sering mereka lakukan Sungai yang sehat dan masih terjaga keasriannya Pasti menyimpan banyak aneh keragaman hayati Hasilnya bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat Yang tinggal di sepanjang alirannya Salah satunya di wilayah Pasaman, Sumatera Barat Ini kelihatannya kayak kita lagi main di tengah sungai ya Pakai tongkat Terus ngumpul bareng-bareng Padahal ini sebenarnya salah satu teknik mencari ikan Namanya teknik mengepung Nah di desa Ampanggadang ini Masih di wilayah Pasaman Timur Mereka mencari ikan yang namanya ikan tali-tali Jadi dia kecil-kecil Ngumpetnya di bawah batu Carinya harus siang hari Pada musim-musim tertentu Ketika aliran sungai sedang surut Masyarakat desa Ampanggadang Bergotong royong turun ke sungai Untuk menangkap ikan tali-tali Laki-laki di desa Ampanggadang Biasa melakukannya pada siang hari Ketika matahari sedang terik Momen tadi dimanfaatkan warga Untuk mencari ikan pemakan nyumbut ini Perburuan yang biasa dilakukan Oleh 6 sampai 10 orang ini Sangatlah unik Karena mereka menggiring ikan dari balik batu Dengan cara memukul-mukul kantongkan Ini Bapak bisa tahu Dimana banyak ikannya Dari apa Pak? Lihatnya Lihat lokasi Lihat lokasi Tapi memang ini Harusnya kuat Ikannya banyak Oh jadi di Yang di pinggir itu kan gak kuat harusnya Jadi harus yang kuat Itu pasti ikannya sembunyi di bawah Ya itu kegunaannya Makanya harus menggunakan tongkat Dua tongkat Itu caranya biar kita memukul-mukul batunya Kalau batunya dipukul kan otomatis kaget ikannya lari Harinya nanti ke arah jaring Ikan yang masih termasuk dalam famili Botia SP ini Biasa hidup di dasar sungai dangkal yang berarus deras dan berbatu Teknik yang dipakai tidaklah sulit Saya pun ikut membantu dan bertugas sebagai tanggua atau penjaga jaring Giliran saya nih Menjaga gawangnya alias jaringnya Disini dibilangnya tanggua Jadi bentuk jaringnya Seperti segitiga Ujungnya makin lama makin mengecil Caranya sih gampang Kayaknya cuma tinggal taruh aja tangguanya Tapi ini berat loh Saya megangnya harus kencang Yang ditekan ke bawah Karena ini di arus yang sangat kencang Kalau enggak bakal hanyut jaringnya Ini udah siap kan pak? Udah? Iya Ayo mendekat Masuk Angkat 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 Ini yang dibilang namanya ikan tali-tali Tuh Kita ambil satu Ini ikan paling enak disini pak Makanya dicari Kecil-kecil cuma enak Kalau dilihat dari bentuknya Dia seperti ikan botia Karena dia punya corak totol-totol Hitam putih Terus di ujung mulutnya Punya kumis atau sungut Tuh Nah karakteristik ikan tali-tali ini Dia suka mengisap lumut-lumut di batu Makanya kalau nyarinya Kenapa harus dipukul-pukul Karena disitu tempat tinggalnya beserta tempat makannya Ini ukurannya paling besar cuman 15 cm ya pak? 10-15 cm Proses perburuan ikan tali-tali ini dur langsung hanya 3 jam Hal ini disebabkan karena ikan akan kembali ke dasar sungai ketika hari mulai gelap Hasil yang didapat memang tidak seberapa Tapi intinya kebersamaan dan gotong royongnya nih Seru dan juga fun Dan juga yang paling terpenting Ramah lingkungan Masyarakat desa Ampang Gadang Sepertinya memahami betul tentang perlunya kelestarian sungai Mereka percaya dengan teknik mengepung seperti ini Keberadaan sungai beserta ekosistem di dalamnya akan tetap terjaga Besok di jam yang sama jam 2 siang Waktunya bertualang Nah ini air saringan dari ikannya udah direbus lagi Ini direbus sampai 6 jam untuk mengental Jadi kayak dodol harus diaduk terus jangan berhenti Kita udah dapetin sumpilnya banyak sekali Nah habis ini Ini akan menjadi umpan kita mencari Yu Yu Sekarang nih bapaknya lagi manjat yang 12 meter Puan Lontar ini masih satu jenis dengan palma-palmaan Jadi memang banyak tumbuh di daerah Nusa Tenggara Timur Dan juga di Jawa Timur seperti sekarang Air Suwalan Sub indo by broth3rmax